SMA PGRI 2 Padang Dari menyanyi, menari, serta berbagai lainnya Kegitan yang dihadiri oleh segenap siswa dan siswi serta para guru SMA PGRI 2 Padang ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari penonton yang hadir Namun tidak hanya itu siswa dan siswi yang unjuk kebolehan terlihat tampil dengan penuh totalitas Kepala SMA PGRI 2 Padang Anidar mengungkapkan Penta seni juga bagian dari pengambilan nilai dari siswa dan siswi kelas 12 dalam mata pelajaran seninya Namun kegitan ini disebut lebih dari sekedar ujian praktek semester genap Namun upaya sekolah dalam menggali bakat anak-anak mereka Orang tuana dapat terwujud indahnya dengan baik Sama kita saksikan acara anak kita ini Melaksanakan Penta seni kelas 12 dalam rangka Pengambilan nilai dari kelas 12 untuk semester genap Oleh karena itu kalau kita katakan diambil saja di ruangan dalam proses pembelajaran Itu kurang asiknya Penggalian bakat dan minat itu bukan nampak tergali Tapi malah mungkin anak dianggap sepilih saja Oleh karena itu diadakanlah kegiatan dengan adanya Kita panggil organ untuk mengeluarkan bakat-bakat seni mereka Dan bakat mereka Supaya yang selama ini terpendam Yang belum kelihatan oleh guru mata pelajarannya Akan berdampak positif nanti untuk pengembangan berikutnya Karena itu salah satu diantara tujuannya adalah Anak-anak kita bisa berkarya nanti di luar Dan kami mendapatkan kenaya manis daripada mereka Kemudian harapan kami dan tujuan ini adalah Menyangkut dari mata pelajaran Memberikan mata pelajaran kesenian di dalam semester genap Dan itu nanti pendukung untuk kelulusan mereka di tahun ini Sementara itu wakil kesiswaan SMA PGRE 2 Padang Lili Fitrianti Menyatakan melalui pentas seni yang berkesinambungan tersebut Anak-anak diharapkan bisa mengasah bakat yang ia miliki Yang nantinya akan berguna untuk masa depannya kelak Harapan kami disini Anak-anak dengan kegiatan seperti ini Mereka bisa memperlihatkan atau menunjukkan bakat serta minatnya Jadi ini akan berguna sekali bagi mereka ke depannya Mungkin di dunia berguna tinggi atau di dunia masyarakat nantinya Jadi mereka bisa mengembangkan apa-apa yang dimilikinya Selama ini mungkin hanya dilakukan di pelajaran seni budaya saja Tapi sekarang mereka bisa melakukan hal-hal lain yang tidak ada di kulit-kulung Jadi mereka bisa menunjukkan hal-hal yang pernah ada Jadi di mereka yang sama ini mungkin tidak pernah mereka tampilkan sebelumnya Dan ini kalau dilihat akan bermanfaat sekali nanti untuk di kehidupan berikutnya Penta seni ini juga menghadirkan sejumlah dewan juri yang didatangkan dari luar Selain menampilkan seni kegiatan juga diisi dengan bazar yang menghadirkan produk UMKM Karya Siswa dan Siswi SMA PGRE 2 Padang sendiri